Ada pun asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, itu disebutkan oleh Anas bin Malik radiyallahu anhu. Jadi ada sebab turunnya ini ayat. Ada sekelompok orang, sekelompok orang berarti beberapa orang ya, bukan cuma satu dua. Dari Urainah, ya Urainah itu penduduk Hijaz, nama tempat Urainah. Mereka pura-pura masuk Islam, datang ke Madinah pura-pura masuk Islam. Kemudian mereka menderita satu penyakit karena kondisi kecapean atau juga kelaparan mengakibatkan mereka apa? Jatuh sakit sekelompok orang ini. Kemudian mereka berkata, Ya Rasulullah, berilah tempat kepada kami. Mereka minta belas kasih Nabi, minta tempat untuk mereka tinggal, dan berilah kami makan. Ya, karena mereka kelaparan. Maka mereka penuhi, apa Nabi penuhi perpintaan mereka. Kemudian setelah sehat, mereka berkata, Ya Rasulullah, udara kota Madinah tidak cocok bagi kami. Sehingga kami menderita sakit. Memang Madinah itu kalau lagi musim dingin, dingin banget. Kalau lagi musim panas, panas banget. Ekstrim gitu lah. Akhirnya Rasulullah SAW menempatkan mereka ini di satu tempat namanya Harrah. Di dekat tempat pemeliharaan unta-untanya Nabi, dipelihara di satu tempat namanya Harrah, jumlahnya kurang lebih 30 ekor. Nah terus Nabi bilang ke mereka, untuk mengobati sakit yang mereka derita, atau untuk mencegah timbulnya penyakit akibat cuata ekstrim yang di Madinah, minumlah dari susu dan kencing unta-unta itu. Dipersilakan. Ya karena tamu kan. Silakan kalian minum. Nah ini dalil bahwa air kencing unta itu tidak najis. Karena Nabi, Alhamdulillah, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk apa? Minum dari air kencing unta dan susunya. Obat ya, susu dan kencing unta diminum, dicampur sekaligus, itu terutama untuk penyakit gangguan pencernaan. Iya. Gangguan perut. Mereka lakukan saran Nabi dan biiznillah sembuh. Sembuh. ini adalah setangan investあります. Selamat malam. widee.